Pedang kayu harum, jilid 43. Bocah goblok, aku lebih tahu akan watak Siacun Hong. Engkau tahu apa? Dahulu dia sudah mempunyai istri yang cantik dan mencintanya, akan tetapi karena dia itu hidung belang, kerjanya hanya mengejar-ngejar perempuan, istrinya lalu lari meninggalkannya. Apakah itu bukan bukti yang cukup jelas? Aku tidak tahu dan aku pun tidak berhak tahu mengenai urusan dalam suami istri, akan tetapi aku merasa yakin bahwa suhu tidak bersalah dalam hal itu. Bocah sombong dan keras kepala nenek itu membentak makin marah. Ia benar-benar merasa tidak berdaya dan mati kutunya terhadap Keng Hong. Rasakan ini. Sekarang nenek itu menancapkan kukung lima jari tangan kirinya ke punggung Keng Hong. Pemuda ini tidak mampu melawan karena sekali mengerahkan tenaga melawan berarti tidak akan mencelakakan diri sendiri. Maka dia menerima serangan itu. Lima kuku jari tangan kiri Ang Bin Kwe Ibo menancap di punggung Keng Hong dan pemuda itu memejamkan mata, akan tetapi tanpa dapat dia tahan lagi dan seperti tanpa disadari, mulutnya terbuka dan terdengar keluhan berat. Dia terengah-engah dan setelah nenek itu menarik kembali lima kuku jari tangan kirinya, Keng Hong merasa betapa tubuhnya bagai disayat-sayat dari dalam. Bantok sinci yang telah meracuni tubuhmu. Dalam waktu 24 jam engkau akan tersiksa oleh berbagai macam rasa nyari yang hebat seakan-akan semua siksaan dari neraka telah masuk ke tubuhmu dan akan kau rasakan dalam waktu sehari semalam sebelum engkau mampus. Akan tetapi bila engkau mau memaki gurumu sebagai manusia sesat dan memberikan tika haiibeng kepadaku, aku akan memberi obat penawar racun. Keng Hong memejamkan matu dan mulutnya masih terbuka, terengah-engah, akan tetapi dia berhasil berkata, suhu manusia mulia. Sekali ini Ang Bin Kwe Ibo sudah tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Bocah Sinting. Engkau memang layak mampus. Dahulu aku amat merindukan tubuh Chun Hong. Selaksa orang pemuda ganteng tidak bisa memuaskan hatiku, akan tetapi Chun Hong yang ku ingini terlalu besar kepala dan menolakku. Aku hampir gila karena malu dan sakit hati. Apakah bedanya antara dia dengan aku? Aku suka melayani selaksa orang muda ganteng, dia pun suka melayani selaksa gadis cantik. Dia dan aku sebenarnya cocok, akan tetapi dia memandang rendah, merasa bahwa dia termasuk golongan bersih dan aku dianggapnya golongan kotor. Macam engkau sekarang ini? Engkau jahat, seperti dia, sampai istrinya sendiri yang kabarnya amat cantik jelita dan memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, putri seorang bangsawan, pergi meninggalkannya. Kwe Ibo, tidak perlu mengoceh lagi. Aku tetap tidak percaya dan aku yakin bahwa suhu adalah manusia baik, tidak seperti engkau. Pada saat itu terdengar suara orang menarik napas panjang di sesuluh capan yang halus, Ah, betapa untungmu, Siacun Hong, memiliki seorang murid yang masih mati-matian membela nama baikmu meskipun engkau sudah mati dan muridmu terancam bahaya maut. Keng Hang melihat munculnya seorang nenek yang sudah hamat tua, kiranya tidak kalah tua oleh Ang Bin Kwe Ibo, namun masih membayangkan bahwa nenek ini dahulu di waktu mudanya tentu bertubuh tinggi ramping dan berwajah cantik. Di samping nenek ini berdiri seorang gadis yang luar biasa cantiknya, berpakaian kuning. Gadis ini, seperti juga nenek itu, membawa sebuah keranjang obat yang berisikan beberapa helai daun dan beberapa potong akar obat. Ang Bin Kwe Ibo cepat membalikan tubuh seperti seekor harimau marah. Dia tidak berani sembarangan karena maklum bahwa nenek dan gadis yang bisa sampai di belakangnya tanpa dia dengar sama sekali tentu bukanlah manusia-manusia biasa, tetapi orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Engkau siapa bentaknya kepada nenek itu? Nenek itu tersenyum dan meskipun mulutnya tidak ada giginya, ketika tersenyum tidak kelihatan buruk. Ang Bin Kwe Ibo, baru saja engkau bicara tentang diriku, tapi setelah aku muncul, engkau malah tidak mengenalku. Bukankah ini lucu sekali? Biarlah ini menjadi pelajaran bagimu bahwa tidak baik membicarakan urusan orang lain yang tidak diketahui betul. Heh, siapakah engkau kembali? Ang Bin Kwe Ibo membentak sambil meneliti keadaan nenek yang kelihatannya halus dan ringkih, lemas, itu. Namaku Tung San Miu. Ang Bin Kwe Ibo mencelat ke belakang hingga tiga tindak, memandang tajam dan sepuluh buah kuku jarinya terulur, seperti seekor kucing bertemu anjing dan siap mencengkram. Apa tanda seru? Engkau istri Siacun Hong? Nenek itu mengangguk dan memandang Keng Hong yang masih duduk dan kini pemuda itu memandangnya dengan metel, terbelalak. Saking kaget dan herannya, sejenak Keng Hong melupakan penderitaannya. Benar, akulah Tung San Miu, dahulu istri Siacun Hong. Murid mendiang suamiku ini benar. Tidak perlu ku sembunyikan lagi, dahulu aku adalah istri Sin Chiyuki Among Siacun Hong. Dia adalah seorang suami yang baik, tidak pernah menyeleweng, juga tak pernah mempedulikan wanita lain. Akan tetapi terjadi perpecahan dan aku kemudian melarikan diri sehingga suamiku itu berubah wataknya, menjadi petualang cinta, hanya berbeda dengan engkau yang senang menculik dan memaksa pemuda-pemuda tampan, suamiku yang amat tampan itu hanya melayani wanita-wanita yang tergila-gila kepadanya, sama sekali tidak pernah memaksa seperti yang kau lakukan. Akan tetapi, dicelah mengenai perbuatannya, Ang Bin Kwe Ibo sama sekali tidak peduli. Dia lalu berkata, nah, benar kataku tadi. Siacun Hong bukan manusia baik-baik, sehingga engkau yang menjadi istrinya sampai lari meninggalkannya. Nenek itu menggeleng-geleng kepala dan sejenak wajahnya kelihatannya suram. Sama sekali tidak. Kau mau tahu mengapa aku meninggalkan dia? Karena dahulu akulah yang tergila-gila dengan seorang sahabat baiknya. Akulah yang telah berlaku serong, tidak kuat menahan nafsu sewaktu suamiku tidak berada di rumah dan aku melakukan hubungan dengan pria lain. Siacun Hong tetap seorang yang mulia, seperti dikatakan muridnya ini. Ang Bin Kwe Ibo, engkau tidak tahu betapa puluhan tahun aku menderita tekanan batin karena perbuatanku itu. Aku mengerti bahwa perbuatanku itulah yang membentuk watak suamiku, dan akulah yang berdosa. Namun, aku hanya dapat menyesali diri sendiri, tidak memiliki kesempatan menebus dosa sampai matinya. Tetapi kini kesempatan itu muncul. Engkau telah menganiaya muridnya, juga sudah merampas pusaka peninggalan suamiku. Maka, sekaranglah aku dapat menebus dosaku dengan membela muridnya yang berbakti dan setia, jauh lebih setia daripada aku yang menjadi istrinya. Hayo serahkan kembali pusaka itu. Tiba-tiba Ang Bin Kwe Ibo tertawa terkekeh-kekeh dan menudingkan telunjuk kirinya yang berkuku panjang, bagus sekali. Dan aku pun belum pernah mendapat kesempatan untuk membalas sakit hatiku pada Siacun Hong. Sekarang engkau istrinya muncul, sungguh kebetulan. Aku akan membunuhmu, akan menyiksamu seperti yang kulakukan terhadap muridnya, hai hai hai. Akan tetapi nenek iblis ini terpaksa menghentikan ketawanya ketika tubuh Tungsanio sudah menerjang maju dengan kecepatan yang luar biasa dan tongkat kecil di tangannya berubah menjadi sinar bergulung menyambar ke arah dada Ang Bin Kwe Ibo. Nenek iblis ini terkejut sekali dan cepat ia menggerakan tangan, kukunya seperti lima batang pisau itu menangkis tongkat. Terhiyiyiyik. Ang Bin Kwe Ibo meloncat jauh ke belakang, matanya terbelalak merah penuh kemarahan. Ia tadi merasa betapa jari-jari tangannya sakit dan lengannya tergetar hebat. Maklumlah ia bahwa nenek istri Sinji Yuki Yamung itu merupakan lawan yang tidak boleh dipandang ringan. Dengan gerengan marah dia lalu meloncat maju, rambutnya menyambar-nyambar seperti pecut dan sepuluh buah jari berkukurung ting itu mencakar-cakar. Serangannya dasyat bukan Main dan Tung San Nio, nenek bekas istri Siacun Hang yang bersikap tenang, cepat memutar tongkatnya. Ia harus mengerahkan semua kepandayan untuk menghadapi terjangan dasyat dari nenek iblis itu. Kuatkanlah, aku akan melepaskan kaitan-kaitan ini. Keng Hang yang sedang memperhatikan jalannya pertandingan, menoleh ke kiri ketika mendengar suara halus itu dan dia melihat betapa gadis baju kuning yang cantik luar biasa itu sudah mendekatinya. Dia mengangguk lalu mengumpulkan sinkang, mematikan perasaan di kedua pundak dan kini yang terasa olehnya hanyalah bekas tusukan kuku beracun di punggungnya. Seperti kalau dia bertemu dengan pemandangan alam di pegunungan yang indah, seperti kalau dia melihat bunga-bunga mekar dengan indah, seperti dia melihat bintang-bintang gemerlapan di langit atau bulan purnama tersenyum-senyum di angkasa. Salahkah kalau dia menikmati segala keindahan itu dengan matanya, termasuk keindahan wanita cantik? Mereka bertebu pandang dan agaknya gadis itu dapat melihat pula sinar kagum dan tertesona pada matuk Keng Hang, buktinya dia lalu menundukkan muka dengan kening berkerut dan kedua pipi yang sudah kemerahan itu kini menjadi merah sekali. Keng Hang cepat memalingkan mukanya. Benar-benar dia telah memiliki watak suhunya. Tidak tahan melihat wanita cantik, tak dapat menyembunyikan rasa kagum dan tertesona sungguh pun dia sangsi apakah perasaan ini termasuk perasaan yang buruk. Betapapun juga, memang keterlaluan sekali. Dia terancam maut. Racun bantok sinci yang mengalir di tubuhnya. Akan tetapi dia masih berkesempatan menikmati dan mengagumi wajah cantik. Karena malu kepada diri sendiri, Keng Hang kemudian memejamkan matanya dan mengheningkan cipta, bersiulian untuk mencoba menolong dirinya dengan kekuatan sinkang di tubuhnya. Akan tetapi, makin diakerahkan hawa sakti, punggungnya makin nyeri seperti ditusuk besi membara, sehingga terpaksa dia menghentikan usahanya itu dan hanya mengumpulkan hawa bersih yang disedotnya untuk menahan rasa nyeri yang menggerogoti seluruh tubuhnya dari dalam. Entah berapa lama Keng Hang bersemedi memejamkan mata. Tiba-tiba saja lengannya disentuh oleh sebuah tangan halus dan terdengar suara yang berbisik halus akan tetapi mengandung penuh kekhawatiran. Sadarlah, bangunlah, subuh terancam, bagaimana baiknya? Keng Hang membuka matanya dan yang pertama-tama menarik perhatiannya adalah lima buah jari jemari tangan yang kecil mungil menyentuh lengannya itu. Akan tetapi cepat dia mencela dirinya sendiri kemudian mengalihkan perhatiannya ke depan, ke arah dua orang nenek yang sedang bertanding seru sekali. Ternyata bahwa nenek yang memegang tongkat itu terdesak hebat oleh Ang Bin Kwe Ibo yang menyerang dengan kuku jari dan rambutnya. Ilmu silat yang dimainkan oleh istri gurunya itu baik sekali dan amat kuat, pikir Keng Hang, juga gerakan nenek itu tidak kalah cepat atau ringan dari lawannya. Pertemuan tongkat dengan jari berkuku panjang yang mengeluarkan bunyi nyaring pun membuktikan bahwa dalam hal tenaga sinkang, mereka berimbang. Hanya nenek itu terdesak oleh Ang Bin Kwe Ibo, oleh terjangan nenek iblis yang dasyat sekali dengan rambut dan kuku-kuku jarinya yang berbahaya sekali. Nenek bertongkat itu berkali-kali terpaksa mengelap dan berloncatan ke belakang untuk menghindarkan diri dari pukulan atau cekaran bantok sinki yang dari Ang Bin Kwe Ibo. Keng Hang sendiri terluka parah dan tak mungkin dia membantu. Dia mengerling ke arah gadis itu dan berbisik, apakah nona murid dari, alah, Subo itu dah menyebut Subo kepada nenek itu, karena bukankah nenek itu istri mendiang gurunya sehingga nenek itu boleh dibilang adalah ibu gurunya. Gadis itu mengangguk. Sebetulnya Subo tidak kalah liai, hanya repot menghadapi senjata yang amat banyak itu, rambut dan sepuluh kuku jari. Bantok sinki yang itu memang berbahaya sekali. Kalau nona maju membantuku rasa Subo tidak akan begitu repot. Itulah yang menggelisahkan hatiku, nona itu berbisik dan alis yang hitam kecil menjelirit seperti dilukis itu mengerut. Tadi aku hendak membantu, tetapi dilarang oleh Subo karena diejek iblis itu yang mengatakan Subo pengecut hendak mengeroyok. Kenghang mengerutkan keningnya. Berabe juga kalau begitu. Dia mengenal kelicikan dan kecurangan Ang Bin Kwe Ibo dan agaknya Subonya ini, kalau dia tidak salah dengar tadi adalah bekas putri bangsawan, tentu memiliki keangkuhan dan setelah diejek begitu tentu merasa malu bila dibantu muridnya atau orang lain. Sedangkan kalau pertandingan itu dilanjutkan, istri gurunya itu agaknya akan kalah. Kalau istri gurunya tewas, gadis ini akan tewas pula, demikian juga dia. Kenghang mencari akal, lantas teringat akan Siang Bok Kiam. Nenek iblis itu memiliki ilmu pukulan beracun yang ganasya itu bantok Sin Chiang dan untuk menghadapi ilmu dengan kuku-kuku beracun itu, paling tepat hanya menggunakan Siang Bok Kiam karena pedang pusaka itu justru anti-racun. Akan tetapi pedang pusakanya itu, seperti pusaka lainnya, telah dirampas oleh si nenek iblis. Bahkan pedangnya itu kini terselip di pinggang Ang Bin Kwe Ibo. Setelah memeras otaknya sambil menahan rasa nyeri pada punggungnya, akhirnya Kenghang berbisik, Nona, dekatkan telingamu. Nona itu mengerti bahwa pemuda ini hendak berbisik sesuatu yang tidak boleh didengar oleh nenek iblis yang tentu memiliki pendengaran amat tajam, maka dia lalu menggeser tubuhnya yang berlutut. Jantung Kenghang berdebar keras. Telinga itu begitu indah bentuknya, rambut pelipis yang halus dan melingkar-lingkar itu menyapu mukanya, berbau harum laksana bunga mawar. Muka itu begitu dekat. Eh, benar engkau bajul buntung, Kenghang. Kembali Kenghang memaki dirinya sendiri dan cepat ia berbisik perlahan sekali. Gadis itu menggerak-gerakan sepasang alisnya, kelihatannya terheran. Akan tetapi dia kemudian mengangguk tanda mengerti apa yang diminta oleh Kenghang. Setelah Kenghang membisikkan siasatnya, Nona itu kembali menjauhkan tubuhnya lalu berkata, kini suaranya keras, sumbo terdesak oleh Nenek Iblis itu. Kenghang tertawa, suara ketawanya mengejek. Ah, siapa tidak mengenal Nenek Iblis Sang Bin Kwe Ibo. Namanya saja besar, padahal dia seorang yang pengecut dan penakut sehingga kuku-kuku jari tangannya pun diberi racun dan dipanjangkan, masih pula dia menggunakan rambutnya yang kotor dan penuh kutu. Ilmu silatnya sih hanya ilmu silat pasaran saja, dan kepandainya pun bolehnya mencuri-curi dan meniru-niru dari orang lain. Biarpun begitu, dia masih tidak malu-malu memakai nama sebagai seorang di antara butek su Kwe I. Menggelikan dan menjijikan. Terdengar Ang Bin Kwe Ibo memekik marah sambil melompat mundur. Bocah bermulut busuk. Murid siya cunhang mulutnya busuk seperti gurunya. Kau tunggu saja, setelah aku membunuh istrinya, engkau akan ku bunuh sedikit demi sedikit. Akanku sayat-sayat bagimu, ku berikan kepada gagak dan anjing akan tetapi ia berhenti memaki karena nenek itu telah menerjang kembali dengan tongkatnya, marah mendengar caci maki yang kotor dan keji itu. Melihat keduanya bertanding kembali, nona yang sudah diberi isyarat ke depan Matukeng Hong, berkata lagi dengan suaranya ring, akan tetapi, kulihat nenek iblis itu demikian kuat dan cepat, ilmu silatnya aneh sekali. Sungguh mengerikan. Wah ah ah. Siapa bilang? Coba kalau gurumu menggunakan senjata Siang Bok Kiam yang secara tidak tahu malu dia rampas dari tanganku pada saat aku pingsan, hem, tentu dalam sepuluh jurus lagi dia mampus. Siang Bok Kiam adalah pedang pusaka guruku yang dianggap suci, tak mungkin dipergunakan terhadap sembarangan manusia, bahkan pantang minum darah manusia akan tetapi kalau darah iblis seperti nenek itu, guruku tentu tidak ragu-ragu lagi untuk mempergunakan. Dia pengecut, mana berani? Hahaha. Keng Hong tertawa, akan tetapi sesungguhnya pada saat dia tertawa itu, punggung dan dadanya rasanya nyeri bukan main sehingga hampir tak dapat dia menahan. Tiba-tiba Ang Bin Kwe Ibo terkekeh. Hehehehehe. Tia Keng Hong, kau kira aku manusia tolol yang dapat kau bakar hatiku? Hahaha, biar kau mencaci maki aku, tidak nanti aku begitu bodoh menjadi marah dan terkena pancinganmu, kemudian memberikan pedang siangbok kiam kepada istri gurumu. Kau lihat ini. Sekarang aku malah akan menggunakan pedang pusaka gurumu untuk membunuh istrinya. Hehehe, bagus sekali. Pedang pusaka suci ini akan minum darah istri gurumu sendiri. Keng Hong membelalakan matanya sambil mengangkat tangan ke atas, dan mulutnya menyeringai saking sakitnya. Jangan. Ah, Kwe Ibo, jangan sekeji itu. Gadis itu meloncat berdiri lantas menudingkan telunjuknya ke hidung Keng Hong sambil membentak, Engkau, dengan akal bulusmu yang tolol. Engkau malah mencelakakan Subo. Ang bin Kwe Ibo terkekeh, kemudian mencabut siangbok kiam dari pinggangnya. Melihat pedang kayu harum milik suaminya ini, nenek itu menjadi pucat wajahnya, akan tetapi ia sudah nekat dan tanpa banyak cakap lagi ia sudah menerjang dengan tongkatnya. Ang bin Kwe Ibo mengerahkan singkangnya dengan sangat kuat dan menangkis dengan pedang siangbok kiam. Krek. Tongkat di tangan nenek itu patah menjadi dua bertemu dengan siangbok kiam. Nenek itu menjerit dan meloncat mundur. Hai 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 hai. Ang bin Kwe Ibo terkekeh girang. Selaka gadis itu menjerit dan sekali ini jeritnya bukan lagi pura-pura, melainkan jerit karena khawatir dan ngeri. Sambaran siangbok kiam yang berubah menjadi sinar hijau dapat dilakan oleh Tungsan Nio, akan tetapi karena hawa pedang itu sangat mukjijat, dia terhuyung dan tiba-tiba sinar hitam dari rambut Ang bin Kwe Ibo sudah meluncur ke depan dan melibat leher dan pundak Tungsan Nio. Sambil tertawa terkekeh-kekeh Ang bin Kwe Ibo melangkah maju, pedang siangbok kiam diangkat tinggi dan akan dihantamkan ke arah kepala nenek itu. Tungsan Nio, lihat pedang suamimu yang suci akan membelah kepalamu. Hai hai hai. Mendadak nenek iblis itu mengeluarkan suara meraung keras, pedang siangbok kiam terlepas dari tangan kanannya dan dia menjerit. Aduh, tanganku, tanganku. Ternyata tangan kanannya menjadi lumpuh dan pedang yang terlepas itu cepat disambar oleh Tungsan Nio. Lantas sekali pedang tiup berkelebat, rambut yang membelitnya sudah dibabat putus. Aih, keparat, pedang celaka Ang bin Kwe Ibo memaki dan tangan kirinya dengan jari-jari berkukurum cing menyambar. Tungsan Nio memapaki lengan itu dengan siangbok kiam. Serat, krek. Lengan nenek iblis yang kiri terbabat buntung. Dia memekik keras. Akan tetapi pekek ini dilanjutkan oleh raung yang mendirikan bulu roma ketika pedang siangbok kiam yang ditusukkan Tungsan Nio Mawamblas ke dalam perutnya menembus punggung. Tubuh itu merontak keras sehingga Tungsan Nio Mawamblas tidak mampu menguasai lagi, terpaksa melepaskan gagang siangbok kiam dan meloncat ke belakang. Tubuh Ang bin Kwe Ibo terguling lalu reboh, dan tuaslah nenek iblis itu dengan pedang siangbok kiam masih menancap di perutnya. Buntalan pusaka yang disampirkan di pundak jatuh terlepas dan berserakan di atas rumput. Subuh gadis itu berseru girang dan memeluk gurunya. Nenek ini yang masih pucat mukanya, menghela nafas panjang. Sia Chun Hong, tidak urung engkau juga yang menolongku, melalui pedangmu dan siasat murimu. Mereka berdua menengok dan ternyata Keng Hong juga sudah roboh terguling dalam keadaan tingsan. Dia tadi mempertahankan dirinya untuk menyaksikan siasatnya yang berbahaya. Dia maklum akan kecerdikan iblis wanita itu untuk menjalankan siasatnya. Nenek iblis itu tentu merasa ditipu dan berlaku cerdik, tidak mau dipancing, padahal justru itulah kehendak Keng Hong. Andai kata nenek itu menyerahkan pedang kepada Tung San Nio, belum tentu istri gurunya itu akan menang menghadapi nenek iblis yang amat lihat ilmunya bantok sin siang itu. Akan tetapi nenek itu berlaku cerdik, dan terpancing oleh pujian Keng Hong akan pedang siangbok kiam. Kejahatan dan kekejian nenek iblis itu mendatangkan akal untuk membunuh istri sin siu kiamong dengan pedangnya sendiri yang oleh muridnya disebut pedang suci. Hal ini memang dikehendaki oleh Keng Hong karena pemuda ini mempunyai keyakinan bahwa bantok sin siang akan luntur dan punah apabila terkena hawa murni dan mukjijat dari siangbok kiam. Dugaannya segera terbukti karena begitu tangan kanan nenek iblis itu memegang siangbok kiam dan mengerahkan sin kang, otomatis hawa sakti pedang itu menumpas dan memusnahkan hawa bantok sin siang seperti air memadamkan api hingga lengan kanan nenek iblis menjadi lumpuh yang mengakibatkan kematiannya. Setelah melihat siasatnya berhasil dan istri gulunya tertolong, Keng Hong terguling pingsan. Keng Hong mengeluh perlahan dan membuka matanya. Ia mendapatkan dirinya terbaring di atas depan bambu dalam sebuah kamar yang sangat bersih. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu dan lantainya dari batu putih. Tubuhnya terasa nyeri semua dan amat panas, seakan-akan di dalam dadanya ada api unggun menyala. Akan tetapi perasaan nyeri sejenak lenyap dan terlupa olehnya ketika pandang matanya bertemu dengan wajah cantik dari gadis yang duduk di atas bangku, tak jauh dari pembaringannya. Su Heng, bagaimana rasanya? Tanya gadis itu dengan suaranya yang halus merdu, wajahnya yang cantik memandang serius sekali dan terbayang kegelisahan. Su Heng Keng Hong mengulang dengan suara terheran. Engkau adalah murid Shinjiu Kiamong, yaitu suami Subo. Itu berarti kita masih saudara seperguruan, gadis itu menjelaskan. Ah, terima kasih, Sumoy. Tentu engkau dan Subo yang menolongku dan membawaku ke sini. Budimu dan Budi Subo amat besar, aku berterima kasih sekali. Ayuh, Su Heng. Baru sekarang aku tahu setelah Subo memberi penjelasan sebenarnya engkaulah yang telah menyelamatkan Subo. Kalau mau bicara tentang Budi, engkau pun sudah berjasa besar. Akan tetapi, Su Heng, gadis itu berhenti dan memandang wajah Keng Hong penuh keharuan dan kegelisahan. Koma lukamu, Subo bilang. Bilang bagaimana? Bahwa luka akibat bantok Shinjiang di punggungku ini tidak dapat disembuhkan? Gadis itu mengangguk dan menangis, menutupi mukanya. Keng Hong membelalakan matanya, memandang heran. Eh, haha, Sumoy. Kenapa engkau menangis? Gadis itu mengangkat mukanya dari balik kedua tangannya, muka yang menjadi merah oleh tangis, sehingga bibirnya menjadi merah sekali, dengan kulit bibir tipis seperti buah apel, seolah-olah mudah sekali pecah. Su Heng, Subo sudah berusaha keras untuk mengobatimu, akan tetapi menurut Subo, dia hanya berhasil menghentikan racun itu menjalar, namun tidak berhasil melenyapkan racun itu dan, dan, engkau hanya akan bertahan sampai sehari semalam. Sekarang sudah hampir tengah malam, besok pagi, gadis itu tidak mampu melanjutkan karena sudah menangis lagi. Keng Hong menjadi terharu. Perasaannya bagai lilin terbakar api dan dalam keharuannya dia memegang tangan gadis itu. Gadis itu pun balas memegang sehingga jari-jari tangan mereka saling mencengkram. Kau mau bilang bahwanya waku tinggal setengah malam lagi? Kalau begitu mengapa, Sumoy? Kalau sudah semestrinya besok pagi aku mati, aku tidak takut. Biarlah, mengapa kau yang baru saja berjumpa denganku menangisi keadaanku? Gadis itu menarik kembali tangannya dan mukanya menjadi merah sekali, akan tetapi dia memandang keng Hong dengan sinar mata penuh kejujuran. Su Heng, selamanya aku tak pernah mempunyai saudara seperguruan. Sekarang, bertemu denganmu dan tiba-tiba mempunyai seorang Su Heng, hatiku amat bahagia. Akan tetapi besok pagi, ah, ia menangis lagi. Peng Hong mengerti dan dia menyumpai diri sendiri mengapa hatinya menjadi kecewa mendengar keterangan itu. Tentu saja, gadis ini menangis karena kasihan kepadanya, kepada Su Hengnya. Sama sekali bukan karena cinta padanya, seperti yang diharapkan oleh hatinya yang lemah apabila bertemu dengan gadis jelita. Benar-benar memalukan. Laki-laki matuk keranjang benar dia. Sudahlah, Sumoy. Harap jangan menangis dan tolong kau minta Subo agar suka datang ke sini dan membawa siang bokiam. Kalau Tuhan menghendaki, aku tidak akan mati besok pagi. Gadis itu memandang penuh harapan, kemudian mengangguk dan melangkah keluar dari dalam kamar itu. Peng Hong kembali menyumpai dirinya. Mengapa mati ini tidak mau diam, seperti besi terbetot besi semirani dan memandang tubuh belakang gadis itu ketika berjalan pergi sehingga tampak pemandangan yang amat menggairahkan? Tak lama kemudian, nenek itu melangkah masuk diikuti gadis itu, langkahnya halus dan biarpun sikapnya tenang dan wajahnya juga tidak membayangkan sesuatu, namun sinar matanya terselimut kegelisahan ketika ia memandang wajah Peng Hong. Subo, Peng Hong mengangkat kedua tangan ke depan dada dan menyeringai karena pundaknya yang terluka terasa sangat nyeri. Harap Subo maafkan bahwa Teocu tidak dapat memberi hormat sebagaimana mestinya. Teocu sudah menerima budi pertolongan Subo, Teocu amat berterima kasih. S.S.T.T.T., engkau betul-betul persis seperti gurumu, pandai sekali menyenangkan hati orang. Namamu Chia Keng Hong, betulkah? Aku hanya mendengar iblis bertina itu memanggilmu. Benar, Subo. Teocu Chia Keng Hong. Keng Hong, terus terang saja, sungguhpun sudah puluhan tahun aku mempelajari ilmu pengobatan, akan tetapi luka pada punggungmu akibat cengkeraman kuku dengan ilmu beracun bantok sinci yang itu aku tidak dapat menyembuhkannya. Maka aku khawatir sekali engkau hanya akan bertahan sampai besok pagi, kalimat terakhir terdengar lirih, penuh keharuan. Metu Keng Hong tak dapat diakuasai, sudah menyelonong lewat balik pundak Subo-nya itu, memandang wajah gadis jelita dan melihat betapa sepasang metu yang indah itu menitikan air mata. Air, sungguh aneh. Dia mempunyai perasaan seolah-olah dia akan girang sekali kalau besok pagi mati, ditangisi oleh sepasang metu seperti itu. Gila. Gila engkau Chia Keng Hong, dia menyumpai diri sendiri. Metu keranjang yang tiada taranya. Subo, dahulu suhu pernah memberitahu bahwa pedang siang bok hyam adalah sebuah pedang mustika yang dapat menyembuhkan segala macam racun di dunia ini. Selain itu, juga di dalam tubuh teucu sudah mengeram banyak sekali racun yang disuruh minum oleh suhu sehingga sedikit banyak tubuh teucu sudah agak kebal terhadap racun. Oleh karena itu, betapapun lihainya bantok sin siang, namun jika benar keterangan suhu, dan kalau Tuhan masih belum menghendaki, maka teucu rasa pedang siang bok hyam dapat menyelamatkan nyawa teucu. Seketika berserilah wajah nenek itu dan baru sekarang dapat dilihat bahwa sebetulnya dia tadi berduka sekali. Benarkah? Dia tidak pernah membohong, kenghong? Kalau dia mengatakan demikian, pasti pedang siang bok hyam ini akan dapat menyembuhkanmu. Akan tetapi, bagaimana caranya? Harap Subo suka menusukan siang bok hyam di punggung teucu, tepat di bagian yang terkena pukulan bantok sin siang. Tentu saja terserah pada kebijaksanaan dan keahlian Subo agar tusukan tidak mengenai jalan darah dan tak merusak bagian yang mematikan, tidak terlalu dalam. Tetapi jika terlalu dangkal pun berarti racun yang sudah mengeram di bagian agak dalam tidak dapat tersedot keluar, kenghong membicarakan hal-hal yang menyangkut bahaya bagi nyawanya ini seenaknya saja, bagai orang yang membericarakan urusan makan minum. Nenek itu memandang kagum, kemudian berkata dengan suara yang mengandung isat. Sungguh, engkau, seperti, seperti dia. Mirip sekali. Kenghong tersenyum, maklum bahwa yang dimaksudkan oleh Subonya adalah gurunya. Jelas bahwa Subonya ini selamanya mencinta Suhaunya. Namun mengapa dahulu bisa menyelaweng? Dia menarik napas panjang. Manusia manakah di dunia ini yang tidak pernah berdosa? Subonya ini pun tidak terkecualikan. Ia dapat membayangkan betapa suhunya tentu sedang pergi dan Subonya yang sedang kesepian itu tergoda nafsunya sendiri, tergoda oleh sahabat suhunya sehingga terjadilah pelanggaran. Apakah anehnya dalam peristiwa itu? Kalau direnungkan dengan hati dan pikiran dingin, sebenarnya bukanlah apa-apa. Teocu menyerahkan keselamatan Teocu dalam tangan Subo. Silakan dan, eh, Sumoy, tolonglah bantu aku membalik dan menelungkup. Gadis itu cepat melangkah maju dan kedua pipinya masih basah ketika dia membantu kenghang rebah menelungkup sehingga punggungnya berada di atas. Bukalah bajunya, telanjangi punggungnya kata Subonya. Kenghang kembali menyumpai dirinya dan ingin menempiling kepalanya sendiri ketika jantungnya berdebar dan hatinya merasa senang sekali merasa betapa jari-jari tangan yang halus dan hangat itu membuka bajunya. Eh, haha, Suheng, engkau berdebar-debar. Kalau kau takut, ahaha, amat berbahaya. Gadis itu berseru sambil merabai gakiri kenghang. Mampus kau. Kenghang menyumpai dirinya. Terbongkar rahasia matuk keranjangmu. Ia menoleh dan memaksa diri tersenyum. Sumoy, siapa sih yang tidak takut menghadapi detik hidup atau mati ini? Akan tetapi aku cukup tabah, harap engkau jangan khawatir, aku percaya penuh dengan keahlian Subo menggunakan pedang. Kalau gadis itu tidak mengerti dan percaya akan keterangan kenghang, adalah nenek itu yang tak dapat dibohongi. Orang yang berdebar takut tidak bisa tersenyum seperti itu. Ia menghela nafas dan berkata lirih, hem, persis dia. Tidak ada sedikitpun bedanya, hem. Kenghang terkejut sekali. Suara hem yang terakhir itu benar-benar mencurigakan, sebab terdengar jelas Subonya itu gemas. Tentu Subonya sudah tahu bahwa jantungnya berdebar karena sentuhan jari-jari tangan mungil. Selaka 12. Kenghang cepat membenamkan muka pada bantal dan berkata dengan suara bindeng karena hidungnya terhimpit di bantal. Silakan, Subo. Nenek itu memegang siang bokiam yang sudah dicuci bersih karena tadi memasuki perut Angbin Kwe Ibo, kemudian mengheningkan cipta untuk membuat seluruh aurat syaraf di tubuhnya menjadi tenang. Akhirnya terdengar dia berkata, Tia Kenghang, semoga Tuhan menitahkan arwah gurumu untuk membimbing tanganku menggerakkan pedang. Lukamu sudah ku periksa dan racun ini mengeram dekat jantung. Tusukanku harus tepat, kurang atau lebih satu inci saja berarti nyawamu akan melayang. Dan kalau itu sampai terjadi, sampaikan maafku kepada gurumu. Sunyi menyeramkan setelah nenek itu mengeluarkan ucapan yang seperti orang berdoa ini, dan terdengarlah isak tertahan dari gadis yang berdiri di sudut kamar dengan kedua kaki menggigil dan muka pucat sekali. Tia Kenghang mengerti. Silakan suara kenghang sedikit pun pun tidak terdengar takut, tenang sekali. Nenek itu mundur dua langkah, menodongkan pedang, matanya yang tua namun masih awas itu memandang tanpa berkedip pada punggung yang akan ditusuknya, mengukur dengan cermat sekali. Kemudian terdengar dia mengeluarkan suara melengking, sinar hijau berkelebat dan Cep! Ujung pedang siang bok yang menusuk punggung kenghang dibarengi dengan sedu sedan gadis yang menonton pertunjukan mengerikan ini. Terdengar keluhan dari mulut kenghang yang didekat. Nenek itu melepaskan gagang pedang. Seperempat bagian pedang siang bok yang menancap pada punggung itu. Kenghang kelihatan lemas, entah pingsan entah teridur. Akan tetapi, perlahan-lahan pedang yang putih kehijauan itu berubah hitam, kemudian dari gagangnya menetes-netes cairan warna hitam. Ya Tuhan, terima kasih, terima kasih, siacun hang nenek itu menjatuhkan diri di depan pembaringan dan terisak. Gadis itu pun menangis dan menubruk, terus merangkul gurunya. Kedua orang wanita itu menangis, menangis karena girang, karena sudah merasa yakin bahwa operasi istimewa itu berhasil baik. Yancu! Yancu, dengarlah baik-baik. Murid dia inilah yang harus menjadi suamimu. Aku telah menentukan detik ini juga. Engkau harus menjadi istrinya. Sebu gadis yang bernama Gwiancu itu menjela dengan muka merah sekali dan menoleh ke arah di depan. Dia, nenek yang masih mengucurkan air matu itu tersenyum dan menggeleng kepala. Dia pingsan, tidak mendengar. Andai kata mendengar sekalipun, mengapa? Dia tentu setuju. Adakah perawan yang lebih hebat daripada engkau? S-S-S-T-T-T-T-T. Subo, teucu malu, kalau-kalau dia mendengar. Nenek itu bangkit perlahan, sejenak memandang ke arah punggung Teng Hong. Makin banyak kini cairan berwarna hitam menetes turun dari gagang pedang. Dia sudah selamat. Kepulihan kesehatannya hanya tergantung dari kekuatan Sinkang di tubuhnya. Akan tetapi aku percaya, sebagai murid Sin Chiyuki Among dia telah mempunyai Sinkang yang amat kuat dan dalam waktu 10 hari tentu dia sudah dapat turun dari pembaringan. Kau jagalah dia baik-baik. Racun yang menetes itu cepat bersihkan dan kalau sudah berhenti cairan hitam dan pedang itu sudah menjadi putih kembali, kau boleh mencabutnya dengan cepat dan obati luka di punggungnya dengan daun obat pembersih luka. Beri minum obat akar penambah darah, engka sudah tahu, nenek itu lalu keluar dari kamar itu, meninggalkan Yan Chu sendirian bersama Teng Hong. Yan Chu duduk di bangku yang diseretnya ke dekat pembaringan. Sejenak dia termenung seperti patung memandang ke arah punggung dan belakang kepala Teng Hong. Memang yang tampak hanya punggung dan belakang kepala, muka pemuda itu menunduk dan miring ke sebelah dalam. Punggung itu bergerak perlahan naik turun, pernapasannya normal, tanda sehat. Tiba-tiba Yan Chu seperti sadar dan tergopoh-gopoh dia mengambil kain, dicelupkan di air panas, lalu dia membersihkan tepesan-tepesan racun hitam. Dengan jari telunjuknya ia perlahan-lahan menyentuh kulit punggung dekat luka, hati-hati sekali, seolah-olah khawatir kalau-kalau kulit punggung itu akan rusak oleh sentuhannya, seperti orang menyentuh sebuah perhiasan yang mahal. Kemudian dia memegang urat na di lengan kenghang untuk meneliti denyut darahnya yang juga normal. Dia bernapas lega, lalu menjaga di situ, mengusap setiap tetes racun, menjaga dengan penuh kesetiaan, penuh ketelitian dan penuh kebahagiaan. Dia suka kepada pemuda ini. Dia tadinya merasa girang sekali mendapatkan seorang suheng yang begini lihai dan begini, ganteng. Sekarang, suheng ini tiba-tiba menjadi calon suaminya. Sekarang perasaannya benar-benar berbeda sekali. Dia hanya girang, gembira, bahagia. Selanjutnya dia tidak akan berpisah dari pemuda ini kalau sudah menjadi istri pemuda ini. Cinta. Dia tidak tahu, tidak mengerti. Yang dia tahu hanya bahwa dia suka kepada kenghang, suka dan kagum. Dengan amat telatan dan penuh perhatian Yan Chu merawat kenghang, merawat luka di punggungnya yang sekarang sudah tidak hitam lagi setelah semua racun disedut oleh siang bokiam yang kini sudah dicabut oleh Yan Chu. Pemuda itu masih berada dalam keadaan tidak sadar dan dalam waktu dua hari dua malam dia selalu dijaga oleh Yan Chu yang tak pernah meninggalkan kamarnya. Bahkan gadis ini hanya tidur sambil duduk di atas bangku, hanya makan bubur setelah dia menyuapi kenghang yang masih setengah pingsan itu dengan bubur rencer. Karena kurang tidur dan lelah, tubuh gadis ini menjadi agak kurus, rambutnya kusut dan wajahnya pucat. Akan tetapi mulutnya selalu tersenyum dan sinar matanya berseri-seri melihat betapa kenghang semakin sehat. Pada hari ketiga, kenghang suman. Pagi itu dia tersadar dan membuka mata, melihat Yan Chu sedang tertidur, duduk di atas bangku, kepalanya menyandar di dinding. Di atas meja terdapat obat-obat dan di sudut kamar terdapat anglo tempat masak bubur dan obat. Kenghang kaget, meraba punggungnya dan hatinya terharu sekali. Dia tahu bahwa dia telah selamat dan agaknya gadis ini selalu menjaganya entah berapa lamanya dia tidak tahu. Akan tetapi dia bisa menduga, tentu lama sekali, buktinya gadis itu sampai tertidur kelelahan di atas bangku. Ia mengamat-amati wajah yang tertidur itu. Rambut yang kusut itu sebagian menutup pipi-pipi. Hatinya terharu sekali. Ayik ih, gadis yang amat cantik jelita dan telah menjaga serta merawatnya entah berapa hari lamanya. Budi yang amat besar ini, dan dia membalasnya dengan pandang mata, tertarik, dengan gerah yang seperti dikutik-kutik. Benar-benar dia keparat tak tahu malu, tak kenal Budi. Dia lalu bangkit bersila dan bersemedi. Sinkangnya dia gerakan dan ternyata seluruh tubuhnya sudah sehat kembali. Luar biasa sekali, kini Sinkangnya dapat dia gerakan lebih cepat daripada biasanya, jauh lebih kuat. Ia teringat, inilah hasilnya menyedot hawa Sinkang dari tiga orang kakek iblis. Terbayanglah semua pengalamannya semenjak dia bertemu dengan Tian Te Sem Lomo dan dia bergidik. Dia berhutang budi kepada subuhnya, berhutang nyawa. Juga kepada gadis cantik ini. Eh, engkau belum boleh duduk, Su Heng. Tiba-tiba Keng Hang mendengar suara gadis itu. Betapa merdunya suara itu. Ia membuka mata, tersenyum. Dua pasang net bertemu pandang, bertaut sebentar dan, gadis itu menundukkan mukanya, kedua pitnya merah sekali, mulutnya tersenyum-senyum penuh rasa jengah. Eh, mengapa begini? Apakah pandang matanya kembali membayangkan perasaan terpikat? Membayangkan sifatnya yang metu keranjang? Selaka kalau begitu. Tidak boleh begini. Maaf, Sumoy. Mengapa tidak boleh duduk? Yang Cu mengangkat muka, sekarang berani memandang. Subuh berpesan agar engkau berbaring dan memulihkan tenaga sampai sepuluh hari. Engkau baru tiga hari. Apa Keng Hang memotong, terkejut. Sudah tiga hari tiga malamatku rebah di sini dan engkau terus-menerus menjaga dan merawatku di sini, Sumoy. Sepasang metu yang indah itu memandang Keng Hang, seolah-olah metu itu bertanya apa salahnya dengan itu, akan tetapi bibirnya bergerak, berkata halus. Ahaha, Su Heng. Itu sudah menjadi kewajibanku. Kewajibanku. Dan engkau menjaga terus-menerus tanpa beristirahat sehingga engkau kelelahan dan tertidur di bangku. Muka mu pucat, engkau agak kurus, pakaianmu dan rambutmu kusut. Ah, Sumoy aku benar tak tahu diri, membuat Sumoy capek sekali. Yancu bangkit berdiri, meneliti pakaiannya, dan otomatis tangannya merabah rambutnya. Wah, aku, aku harus berganti pakaian. Harus mandi, rambutku, ah, tentu jelek sekali. Keng Hang tak dapat menahan ketawanya. Bukan begitu, Sumoy. Engkau tetap cantik, ahaha, malah lebih cantik dalam keadaan begini. Engkau sudah merawatku, sungguh aku harus berterima kasih keng Hang meloncat turun dan menjura di depan gadis itu. Yancu tersipu-sipu. Eh, eh, ha, ha, eh, jangan Suheng. Aku, aku harus menjagamu, dan engkau tidak boleh turun. Kesehatanmu belum pulih. Sumoy bilang, jika singkangmu cukup kuat, dalam waktu 10 hari barulah Suheng boleh turun. Ha, 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 aku sudah cukup sehat dan kuat berkat perawatanmu, Sumoy. Lihat keng Hang membusungkan dada, menarik napas panjang dan tiba-tiba tubuhnya meloncat ke atas, dan, punggungnya menempel di langit-langit. Kemudian dia melompat turun lagi, demikian ringan tubuhnya. Nah, bukankah aku sudah pulih kembali? Yancu memandang kagum. Engkau, engkau hebat, Suheng. Baru malam tadi aku. Engkau makan dengan, sukar ia melanjutkan kata-katanya dan ia hanya memandang ke arah bekas mangkok dengan sendoknya. Keng Hang memandang, terharu. Engkau masih menyuapi aku, bukan? Terima kasih, Sumoy. Aku tidak akan mungkin mampu membalas budimu, biarlah Tian saja yang akan membalasmu. Kembali Keng Hang menjura. Di mana Subo? Aku harus mengaturkan terima kasih kepadanya. Subo telah tiga hari pergi seperti biasa, mencari daun-daun obat, nah itu Subo datang. Benar saja, nenek itu sudah berdiri di ambang pintu dengan sebuah keranjang penuh daun dan akar obat. Keng Hang cepat menjatuhkan diri berlutut. Subo, terimalah hormat dan terima kasih Teo Chu atas pertolongan Subo. Sungguh Teo Chu tidak akan dapat melupakan budi Subo dan semua yang amat besar terhadap diri Teo Chu. Keng Hang bersujud sampai delapan kali. Nenek itu memandang dengan wajah berseri dan penuh kekaguman. Baru tiga hari dan engkau sudah sehat kembali. Entah berapa hebat singkangmu, Keng Hang. Namun engkau benar-benar mengagumkan, agaknya singkangmu malah sudah lebih tinggi dari mendiang suhumu. Subo, terlalu memuji. Kalau tidak ada Subo dan Sumoy, tentu Teo Chu sekarang hanya tinggal nama saja. Entah bagaimana Teo Chu akan dapat membalas budi Subo dan Sumoy? Keng Hang, orang yang ingat akan budi adalah orang yang baik. Syukurlah kalau engkau suka ingat akan budi orang. Untuk membalasku, engkau harus memenuhi permintaanku dan untuk membalas budi Sumoymu, kau harus suka menurut menjadi calon suaminya. Aku menjodohkan engkau dengan muridku, terbelalak macu Keng Hang dan otomatis dia menengok kepada Sumoynya. Akan tetapi gadis itu sudah lari keluar dari kamar. Akan tetapi, Subo, Keng Hang sudah bangkit berdiri dan memandang nenek itu dengan bingung. Kini dia benar-benar tidak dapat menggunakan pikirannya, bingung karena keputusan itu benar-benar sangat mendadak dan sama sekali tidak pernah diduganya. Dia dijodohkan dengan gadis jelita itu. Tia Keng Hang, apakah engkau hendak menolak? Tegakah engkau menolak setelah apa yang dilakukan oleh muridku? Dia sudah setuju, dan kulihat kalian memang berjodoh. Engkau murid Shinjiu Kiamong, dia muridku. Engkau tampan gagah, dia pun cantik jelita dan gagah. Adakah gadis yang lebih cantik dari dia? Eh, Keng Hang, apakah engkau sudah memiliki calon istri lainnya? Nenek itu memandang penuh perhatian dan penuh selidik. Keng Hang menggelengkan kepalanya. Memang dia belum mempunyai tunangan. Akan tetapi pada saat itu, terbayanglah wajah Biao Weng di pelupuk matanya. Biao Weng, bagaimana dia dapat memilih gadis lain menjadi calon istrinya apabila dia sudah yakin benar bahwa Biao Weng lah satu-satunya wanita di dunia ini yang dicintanya? Cintanya terhadap Biao Weng adalah cinta yang murni, yang mendalam bukan hanya cinta birahi atau tertarik oleh kecantikan Biao Weng saja. Memang dia suka akan kecantikan, selain tertarik, akan tetapi itu bukanlah cinta. Mana mungkin dia mencinta wanita lain, biar sejelita gadis itu sekalipun? Cinta kasihnya sudah direnggut Biao Weng. Memang Biao Weng sekarang membencinya, akibat kebodohannya sendiri, akan tetapi apapun yang terjadi, andai kata kelap Biao Weng menjadi istri orang lain sekalipun, dia akan tetap mencinta Biao Weng. Nah, apabila engkau belum bertunangan, mengapa ragu-ragu? Engkau harus menjadi suami muridku, karena hanya untuk jodoh muridku inilah aku bertahan hidup selama ini. Kini aku telah mendapatkan jodoh untuknya, yaitu engkau. Kalau engkau menulak, berarti engkau adalah seorang yang tidak kenal budi dan akan kuanggap sebagai musuh. Aku akan membunuhmu. Subo Keng Hong berteriak kaget. Nenek itu lalu menurunkan keranjangnya. Dengarlah, dahulu aku telah melakukan dosa terhadap gurumu. Karena itu, aku kini melihat jalan untuk menebus dosaku, yaitu untuk membahagiakan muridnya. Karena itulah aku memilihmu untuk menjadi suami muridku, padahal andai kata ada seorang putra kaisar sekalipun yang melamar muridku, belum tentu akan ku terima. Engkau bahagia sekali menjadi calon suami muridku. Kalau engkau menulak, berarti engkau menghancurkan harapanku menebus dosa dan sekaligus engkau menghina aku, engkau menghancurkan perasaan muridku yang juga akan merasa terhina karena ditolak. Nah, aku telah cukup bicara. Kalau kau menerima akan kuatur pernikahan kalian bulan ini juga, atau engkau menolak dan harus mengadu jiwa dengan aku. Su Bo Keng Hang mengeluh. Akan tetapi nenek itu sudah menyambar keranjangnya dan pergi dari situ.